Mirsa pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan upaya optimal telah dilakukan Pemda dalam mendata dan melaporkan kondisi pasien COVID-19 secara transparan di wilayahnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan untuk hal itu bahkan pihaknya pernah mengundang Satgas COVID-19 dari pemerintah pusat untuk menyampaikan metode pengumpulan data yang dilakukan Pemda. Sementara untuk menjamin data yang disampaikan akurat, menurut Ganjar pihaknya juga secara terus-menerus melakukan pencocokan data dengan pemerintah pusat. Ganjar menjelaskan data COVID-19 di Jawa Tengah saat ini dapat diakses hingga tingkat desa atau kelurahan. Ganjar juga mengklaim kini di wilayahnya hanya ada zona kuning dan zona oranya, yakni terdiri dari 14 wilayah zona kuning dan 21 wilayah zona oranya. Dari pertama kita buka, maka kita sekarang lagi terus fitting antara data kita dengan pusat. Maka beberapa kali kalau Anda ikuti berita di online, data kami kadang-kadang lebih banyak lho, dan kami tidak pernah resisten. Maka kemarin ada netizen yang ngerti, gimana ini Jawa Tengah, apakah Anda tidak bisa memperbaiki? Kita itu setiap kali menyampaikan sumbernya, cut off timenya beda gitu kan, cara mendeliver datanya beda. Maka saya minta ada dua cara saja, mau top down atau bottom up, atau paralel. Sehingga semua institusi yang terkait dengan data menyebarkan ketiga lini. Sampai jumpa di video selanjutnya.